Dari total ke depan, testing tracing dikombinasikan dengan isolasi terpusat menjadi bagian penting dengan mengidentifikasi secara dini potensi penyebaran kasus COVID-19 dan juga penggunaan peduli lindungi yang makin baik. Dan nanti kita mungkin dengarkan dari Menteri Kesehatan bagaimana peduli lindungi sekarang makin dilempekapi, makin disempurnakan sehingga kita bisa mendeteksi dengan cepat bila terjadi penyebaran kasus-kasus ini lagi. Berkaca dari pengalaman negara lain, vaksinasi menjadi syarat perlu untuk proses transisi dari pandemi menjadi endemi. Pencapaian target cakupan vaksinasi yang disebut di atas sangat penting mengingat vaksin sudah terbukti melindungi kita dari sakit parah yang membutuhkan perawatan sakit dan kematian terutama para lansia. Namun kerja beberapa kabupaten kota masih perlu dikejar untuk mencapai target 70% dosis 1 dan terutama 60% dosis 1 lansia. Kami bekerja keras untuk mencapai target ini. Karena angka kematian yang kita temukan banyak sekali lansia. Nah oleh karena itu lansia ini kita target untuk mendapatkan vaksin lebih banyak lagi. Dalam arahan diberikan Presiden dalam ratas terbatas hari ini diputuskan bahwa dengan melihat perkembangan yang ada maka perubahan PPKM level diperlakukan selama 2 minggu untuk Jawa-Bali. Namun evaluasi tetap dilakukan setiap minggunya untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat. Kami tidak akan melakukan perubahan-perubahan yang drastis. Saya mohon pengertian teman-teman masyarakat Indonesia untuk hal ini. Kenapa tidak? Karena kita tidak ingin membuat kesalahan dan banyaknya yang kita tidak ketahui juga masih mengenai delta varian ini. Seiring dengan kondisi situasi COVID-19 yang semakin baik, serta implementasi protokol kesehatan dan penggunaan peduli lindungi yang terus berjalan, ada beberapa penyusuhan dan juga pengetatan aktivitas masyarakat yang masih dilakukan dalam periode minggu ini. Antara lain, akan dilakukan uji coba pembukaan pusat perbelanjaan mal bagi anak-anak di bawah usia kurang dari 12 tahun dengan pengawasan dan pendampingan orang tua yang akan diterapkan di wilayah Jakarta, Bandung, Semarang, daerah istimewa Yogyakarta, dan Surabaya. Pembukaan bioskop dengan kapasitas maksimal 50% pada kota-kota level 3 dan level 2. Namun Dewan Kewajipan menggunakan aplikasi peduli lindungi, serta penerapan protokol kesehatan yang ketat, kategori kuning dan hijau dapat masuk di area bioskop. Yang tadinya hanya hijau saja, sekarang kita bisa masuk dengan kuning. Pembukaan pelaksanaan pertandingan Liga 2 akan digelar di kota-kabupaten level 3 dan 2 dengan maksimal 8 pertandingan per minggu. Restoran di fasilitas olahraga yang sifatnya outdoor dapat beroperasi dengan kapasitas 50%. Perkantoran non-esensial di kabupaten kota level 3 dapat melakukan 25% work from office. Bagi pegawai yang sudah divaksinasi dan harus sudah memakai QR. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!